Aduh kemana ini kita din iya capek tadi gue udah habis sama eh iya Yoh lagi biasa lagi ngumpul ini lagi nyantai-nyantai yuk kita yuk tadi habis follow up konsumen Udin udah capek banget dia udah berapa duit konsumen 333 sedikit banget hahaha lu berapa 555 kagak iya belum ada konsumen makanya ini lagi nungguin konsumen gua biasa emak ramai ngapain kita nih kita ya beter-beter kemana di tahap dua boleh dengan jarang-jarang kita bertiga nih kita ngebahas tentang rumah subsidi Bang bahas dua ada pertanyaan mungkin mewakilkan ya yang jawab siapa udah lebih jawab bisa ini gua gua mulut jawab kali-kali Udin jawab boleh-boleh taruh Udin Udin nutel nutulen ya hahaha ini bahasa boleh subsidi ini Bang katanya Bang kalau rumah subsidi itu emangnya dari rumah subsidi itu apa ya subsidi pemerintah apa dibangun nama pemerintah gitu itu katanya Bang jawabin kira-kira ya jadi ini dari tanahnya rumahnya yang bangun pemerintah itu pertanyaan mungkin kesana sih Bang nih pertanyaan berat ini berat ya Iya biasanya kalau pertanyaan ini udah kita ngasih kan dari tadi ya sampai kita jalan yuk ya jalan-jalan jangan lupa Oh iya bener kenalan lu dong tengah jalan tengah jalan kalau ada mobil lagi terada mobil lagi Bang kayak tadi aku sisi gua Oke jumpa lagi dengan gue Deddy dengan gue Komar Mbak Udin kita bertiga jadi jadi komar Udin tapi bener gak Bang itu kalau rumah subsidi pemerintah itu nah kita biar akrab dong ya dari tanah rumah pembangunan semuanya apa bener dari pemerintah di itu gitu ya enak aja enggak lah enggak pemerintah emang banyak duitnya iya emang jadi berarti tanah tuh dikasih pemerintah apa disewain pemerintah enggak enggak lah jadi kalau rumah subsidi itu memang kalau sudah akad kredit ya itu bilangnya rumah subsidi tapi kalau belum makan credit nih kayak kita lagi ngebangun nih tahap dua kan ya tahap dua nih Iya duitnya bukan dari pemerintah marco bukan bukan dari Udin jadi gini jadi kalau rumah subsidi itu ya developer ada pancok mupting kalau debet tiga gue ngomong-ngomong jadi gini kita kita sini dulu liatkan tempat masalah dulu nih ambil jelasin jelasin dulu deh gue jelasin dulu kita tengah jalan aja bro sini iya siapa enggak ada yang berani sama kita iya kan jadi gini Mas gimana Bang rumah subsidi itu jadi developer itu ngebangun rumah subsidi itu jadi nggak semua developer bikin rumah subsidi iya kebanyakan mereka bangunnya bukan bangun rumah komersil karena komersil itu kan dari keuntungannya lumayan makanya persona koriban itu tetap konsisten bangun rumah subsidi ya jadi memang untuk masyarakat yang memang belum pernah punya rumah itu ya bantuan rumah pertama banyak masyarakat di luar sana nih ya ya biar temen-temen tahu nih ya disangkanya rumah subsidi itu dibiayain semuanya oleh pemerintah itu enggak jadi soalnya developer itu beli tanah itu pakai duit bukan dari pemerintah developer sendiri iya beli tanahnya duit developer sendiri terusnya ngebangunnya duit developer sendiri nyari konsumennya ya terus dibilang rumah pemerintah rumah subsidi apa enggak ada di situ dari mana tuh nah makanya enggak bingung kenapa ya kadang orang masih rumah subsidi ada DP gitu kadang ada aja kalau DP kan tergantung masih dari developernya karena kan untuk DP itu masuknya bukan dari program rumah subsidi bukan Oh gitu jadi yang dari pemerintah itu dapet subsidi nya apa pertama misalkan sudah rumahnya sudah ada nih dia udah proses bank nih udah lengkapin persyaratan bloknya sudah ada sudah di ACC akad kredit tuh ya ya kan sih akad kredit Nah di saat akad kredit dia dapat subsidi bantuan uang muka dari pemerintah subsidi bantuan bantuan dari pemerintah 4juta-4juta sama dari pemerintah apaan lagi di subsidi bunganya yang harusnya dia komersial jadi di subsidi sama pemerintah 5% pet sampai lunas tapi kalau misalnya sebenarnya ngikutin bunga bi naik ya mah tetap bayar 5% nah jadi pemerintah di di cover 5% pet sampai lunas gitu jadi pemerintah memberikan pertama subsidi bantuan uang muka ya sama subsidi angsuran bunga 5% pet sampai lunas gitu jadi disebut rumah subsidi itu begitu doang dari pemerintah cuma itu doang bukan berarti tanahnya ya enggak lah enggak lah tanah yang beli Udin Oh ya kan iya simak iya yang membangun Udin gitu yang nyari konsumen Udin jadi semuanya Udin ya jadi developer nih semuanya biayanya Nah setelah teman-teman akad kredit baru tuh dapetnya tadi gua bilang harus dibantuan rumah muka tapi banyak disini juga yang pos gue udah akad kredit kok sebelumnya masuk ke rekening yang gua kok diambil lagi tuh ada konsumen kayak gitu ada nggak kayak gitu loh yang nanyain ada kan jadi gini jadi masing-masing developer itu beda-beda cowok itu berlihatnya di caranya caranya sistemanya teknisnya jadi lihat di lihat di SP3K surat persetujuan pengajuan apa ya ya pokoknya kredit aja pokoknya kredit aja surat persetujuan pengajuan pengajuan ah udah pokoknya belakang kredit pokoknya penya tiga aja makanya SP3K masa lu nggak tahu sih gua lupa Bang juga lupa pokoknya sirat persetujuan kredit aja gitu ya pokoknya itu udah SP3K ya kalau teman-teman misalkan tahu komen di sini ya komen ya gitu aja ya Nah itu di SP3K nya kan harga rumah subsidi kan 185 juta untuk tahun ini nih ya ya tahunnya 185 ada kan yang SP3K nya itu setelah potong DP 1% tuh 185 dikurangin 181.850 tuh jadi berapa tuh jadi 79 ya 179 ya kalau 179 itu sudah langsung dipotong sebum tuh nah di SP3K nya kalau di dikitaman langsung dipotong sebum dikalangi sama developer jadi 179 150 ya itu udah total iya udah dipotong sebum DP 1% jadi di SP3K nya 179 150 nah sebelumnya masuk ke KPR ngurangin KPR ngurangin KPR dapet nanti dari pemerintah 4 juta tapi udah langsung mengurangi KPR jadi nggak nggak bisa diambil uangnya karena sudah mengurangi pokok hutangnya langsung gitu dikira dapat hadiah kali ya mungkin ada juga ya jadi develop apa konsumen sebelumnya ke DP pas sebelumnya turun dia bisa ambil bisa kalau dia asesinya di 184 berarti dia dapet tuh sebumnya bisa diambil tapi kalau sisi 179 itu udah langsung memotong pokok hutang dilihat dari sisa pokok hutangnya gitu jadi intinya rumah subsidi itu bukannya dananya semua dari pemerintah yang biayain tetap bangkan jadi konsumen ya rumah ke kita ya minjemnya ke bank nah pemerintah ambil apa namanya ngebantunya ngebantunya di sabbucir batuan umum buka sama cilangnya ya makanya kalau nggak dibantu pemerintah di bunganya naik terus tuh ya suku bunga tapi ini kan tinggi flat sampai lunas gitu jelas nah sekarang kita ke galeri aja yuk berjalan-jalan kurang banget ini unit tanggal tinggal dikit lagi kita buka tanggal apa tanggal 9 9 9 ya kayaknya ya kalau gila empat emang 4 Juni 4 Juni 4 Juli 4 Juli 4 Juli 4 serius sekarang baru tanggal 27 28 27 bang 9 25 semua tadi gue ngeliat padirektur agak ada nah nadir padir ya iya yuk semangat kalau kita timbungin aja ah timbungin aja tapi lu harus hormat hormat mula emang iya kita mau ketemu di rektur Sampai nungguan modi nggak boleh jualan aja sih lho sopane ngerapin dulu baju masukin baju ini oke anak-anak sekolah ya yaudah kita sekarang menghadap di rekturusnya ya udah Max liat dulu dulu dah kembang-kembang dulu dah ya Udah bisa kita berdua dulu oke 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 kalau ditanya macem-macem lu ya Hai jawaban menjawab dong jawab ya Hai nih Mas Angga panggak curiga dia udah curiga dia bang kita betul tadi maaf anggap sebentar tadi tadi komar ini saya disuruh komar ini ya bukan saya bukan katanya mau nanya nih lu nanya apaan tadi ada apaan itu ada apaan mobil warga ini kan pk9 tahap dua nih kan lagi pembangunan nih katanya kuota subsidi mau habis banget beneran itu ya 20 Agustus biasa aja tangannya gini kalau dikejar udah habis ke proses pemberkasan sama pembangunan semoga kejar mulai dari fondasi sampai dengan tanggal 15 Agustus tuh sudah jadi 280 rumah 15 Agustus kita hitung terakhir tanggal 20 yang terlalu mepet di tanggal 15 proses berkas dari sekarang lengkapin berarti kalau nggak dilengkapi ya nunggu kalau bener kuota nanti nggak ada tambahan ya masuknya kekuatan tahun depan tahun depan ada kemungkinan harga naik apa enggak kemungkinan ada tuh kan makanya kalau yang mengudah booking V segera lengkapin persyaratan gitu ya tuh jadi gitu Nah untuk dari data booking aja kan udah banyak banget dan udah mau abisnya katanya nih nah kira-kira setelah ini pesona kodipu kauripan ini ada pembangunan lagi nggak sih langsung langsung lagi 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 eh kalau kalau misalnya gini-gini kan ketinggalan acara nih acara tanggal 31 masal nasional Alhamdulillah pesona kauripan 9 jadi tuan rumah yang hadir itu Bapak Menteri Erick Rohir Bapak Menteri Masuki Widih terpilih Mas Gibran Direktur utama Bank BTN dan jajaran 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 semua ini beneran tanggal berapa tinggal dikasih lagi berapa hari akad kredit nasional nasional masalah rumah Oh berarti nanti tanggal 31 nih udah dijemput dijemput jadi orang intinya tanggal 31 akan ada akad kredit nih yang yang akad disini apa yang dimana nih semuanya maksudnya Indonesia yang komersil diundang untuk ke lokasi akad pk9 yang jauh-jauh pakai Zoom Oh gitu berarti ini akan ada media-media dari nasional dong nih iya pas omar makin tekan-tekan lagi batik ya ada batik lu yang marah bekas nikah dia mau bekas uci piring wali nikah mau ke Bandung mau ada acara lagi Oh gitu ya udah deh mungkin itu aja ya tuh yang diganggu lagi kita bilang sibuk-sibuk orang lagi sibuk mau pergi eh lagi jadi ngeblank begini Bang kita tahu gua udah mabok jangan jangan berjanjian jauh-jauh kita kasih tua aja bang kasih tahu kameramen langsung sakit duari aduh bro udah ada kuncinya bro iya mobil nggak dipakai kan dulu sebelum kita keliling-keliling kemarin baru pemasangan ini nih apa namanya fondasi lu lihat giginya giginya jangan berarti masih-masih takutan bang bukan begitu apa kemana ini double dinding-dinding ini pagi itu tuh double dinding bro nih menjadi dua batako ya dua batak ya tuh meren double dinding gede-gede kepala bengkokin susah dulu ya orang mau ngebangun rumah sebelum ini dicor dulu nih tuh double dinding begitu kan di beton juga nih jadi ini aja double dinding kalau single kan kayak enak dong Iya karena sedih lah kita jalan-jalan sini dulu mana Bang sih udah diborong udah kita lihat air banget air apaan air air udah ada emang udah ada mana tuh mesinnya tuh jalan jauh jalan bintu bisa nggak pasang batakudin bisa ngedean banget cinggi kalau iya coba petang batu pertama dong orang lagi KW tulet skopnya juga tuh emang skop juga sekali itu panjang banget tuh skopnya satu inian sekali jadi biar kerjaannya lama Bang kalau ini memang spesialis pasang batako emang ya jadi berapa blok Mang yang mau dipasang nih kebagiannya ini ini blok A saat h1 terus tono juga satu tim berapa orang 22 yang ngerjain dua kurang satu abang nih temen saya nganggur nih boleh ngelamar kayak teman-teman di blok Mpk1 blok Mpk1 blok Mpk1 di mana airnya coba coba kita saksinya mandi 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 jangan ada airnya ada banget atau bagus mana ini mbak mana airnya ngeliatnya udah-udah coba minum Oh iya loh kata biasa minum minum bang adrek ada pada kacau jadi udah udah pasang batak lihat tuh udah cepet ini mah ya lu mah gua ke Ciprit Aduh besok mana kini kali ini untuk komersil nih ini ada komersilnya berarti di Pempat 290 Hai poni ada hooknya ya ada hooknya juga nah ini untuk yang blok h1 i2 i3 udah habis semua Iya iya Bang video-video gua terakhir sama Pemba Beja aja ini baru kemarin ngecor sama boplank tuh video terakhir gua gua sekarang udah itu gua pelang-pelang-pelang apa caplang yang bener ya mana Oh ya udah itu daya tapi sekarang lihat aja tuh udah mulai pasang banget ya sama ngecor apa banget yang ini mana lantai kerja lantai kerja lantai kerja udah nah ini tadi kan anggap panggir bilang ini Pak apa tuh Oh ini tono tuh yang kerja-kerja apa ini ini juga sama nih ya kan berarti beda-beda grup apa gimana beda orang Oh spesialis spesialis gitu kalau perempuan di alisur doang ya jadi gini jadi semua yang temen-temen yang kerja ini jadi dia misalkan dia biasa pasang biasa pasang ini encom pasang pada sini ya orangnya beda di fondasi orang-orangnya beda misalkan nih di blok h1 nih ya dia masak fondasi nah fondasi selesai langsung masuk tukang fondasi jadi dia geser geser tokoh fondasi dikelar nih kan selesai nih di masa fondasi lagi nah disini diisi sama bilang lantai kerja tuh diber turutan tuh Iya terus dia balap-balapan tunggu-tungguan tuh pantai cepet itu dia mungkin lantai kerja nih udah udah kepasang langsung batako pasang batah-batah beda lagi nanti terus jalan-jalan kalau tukang batakonya ngebut banget ya harus kebut semua harus kebut semua makanya kan kadang-kadang ada yang gali fondasi tungguin cepet nih gua masuk fondasi gitu dan kita tunggu-tungguan jadi nggak bisa lama pokoknya kita bekerjanya tadi kata Pak gilip tanggal 15-15 jadi terakhir itu akan karena kuotanya mau habis tuh suksidi tuh ada kuotanya bang ya adalah tapi katanya nih bukan paket aja ya paket aja adalah gua habis-habis berarti tahun 2025 2025 ada nggak ada katanya sih kuota berarti ada lagi ada lagi kan tiap tahun dia misalkan tahunnya 1 juta nih 1 juta abis ya berarti nunggu tahun depan lagi kalau mau ada kuota lagi kalau ada kalau ada harganya belum tentu masih jauh segitu ya harganya udah pasti beda tahun ini dua kali naik iya iya beras aja berapa kali naik ya kan Udinnya berapa deh ya satu gram ayo kita naik terari ya kantor marketing kita pamer aja ini amat naik mobil gimana habis gua modif nih ini joknya joknya modif marim makan joknya ini kaleng agak bedul-bedul ini bisa nggak enggak mungkin sih Bang kalau di depan lagi gimana tuh panggung sini udah naikin dulu di atas-atasnya ya di atas belakang ya di belakang-belakang ngomong-ngomong aja nggak apa-apa siap banget ketinggalan ya di depan-depan dulu Hai ya muatmuat balik lagi kita naikin yang lagi Bang ini kameramen mana kok ada di mana kita kemana ini muter-muter pokoknya yang nyambung ini kita muter ke mana kita yang belakangnya dulu kalau ke belakang mau jalannya udah dicer semua Bang ya kita macer duluan ya ini kan ngobil bisa mundur ngomongin masalah ini tadi kan udah tuh sekarang kita ngomongin biaya ya ya tahu biayanya biaya bukan masih promo ya Bang ya masih ada promo nggak sih biaya tuh booking ya HP sama biaya proses-proses itu berapa din kalau untuk booking saat ini masih 500 nih normal itu 1 juta tuh dan untuk DP normal itu di 6.800.000 saat ini gratis ya masih gratis gratis tapi kalau urin tapi kalau untuk pengajuan saat ini tempatnya jadi kalau untuk biaya ini semua tapi terima kunci berapa sampai serah terima kunci 4 juta 200 200 juta 200 semuanya tuh ya udah semuanya udah tinggal ngambil kunci kecilannya ini lahan masih ada tapi masih ada belum dijual itu ada sih ketemu dijual ada beli motor beli motor Supra buat nggak buatlah ini sering kesentuh ya kalau untuk cicilan 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 masih sama-sama 200 juta 200 berapa lama 20 tahun 20 tahun 15 tahun 1,4 12 tahun eh 10 tahun 1,9 sampai lunas tuh ya itu flat tapi disini enak nih blok maka berapa nih asli banget ya iya lupa iya lupa mau ada tanah pasu tuh biatin bang ini tahap 1 ini yuk ayo ayo turun-turun terus Talo dulu sini Tadalullah berhenti dulu dah berhenti dulu kalau ya anak mati ini nih ada udah nggak berani mau kita mau teteng aja ya agak berani jadi tuh yang milih di sini enak banget ini mar taksi tengkorak bisa di sini enak banget semuanya milih di sini nih Iya di sini lebih tinggi iya paseng gede enak banget ini tuh banget hati-hati Bang tuh wah ini mah cakep banget ini uangan sini nih sini tuh kesana terus ya ini bisa pada main prosotan ini ya kan enak banget ini nih kali ini disini tuh pengembangan itu ya terus tinggi banget ini lokasinya nih jadi ngetrap dia com antara tahap 2 dan tahap 1 lihat bedanya ada nggak 2 meter nih ada 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 dua meter kan Iya dua meteran nih tuh makanya beruntung banget lah temen-temen yang ambil di pesona koripan 9 tahap 2 ini nih beruntung banget dah iya kan Bang makanya cepet habis kalian aja Bang apa tuh apa tuh persyaratan kalau mau ngajuin KPR sekalian ajalah ya persyaratan gue lagi berbiar pada langsung booking aja lah Iya soalnya unitnya tinggal dikit ya Bang ya lu dari masuk gua mulu dulu jawab persyaratan persyaratan kita bungkus disini semua informasi lengkap bener jadi temen-temen dateng kesini jadi tinggal bodi itu doang bodi 500.000 ya 500.000 dulu aja bapak kalau ini misalkan masih ada kan bisa masih dapatnya masih dapat tahun depan Iya masih dapat juga masih tapi harganya ngapain tahun depan ini dari sekarang gitu beda kebijakan beda kebijakan beda harga juga udah harga buka jadi nomor depan nih tahu kalau persyaratan bisa ngambil rumah subsidi tahu pasti disimak nih ya karena emang kejurupai iya lu mau ngapain pemuja kalau persyaratan mudah cukup data diri data pekerjaan aja kalau teman-teman usaha berarti data usaha itu data usaha kalau data diri apa aja bisa nih teman-teman KTP NPWP kartu keluarga BPJS kalau udah nikah melampirkan buku nikahnya kalau misalkan udah cerai bisa bang ambil bisa nggak bisa berarti melampirkan apa aktif cerai aktif cerai disitu tinggal kalau misalkan disini ditinggal pasangan meninggal dunia itu bisa dilampirkan kenapa aja tubang betul bisa betul-betul masak kepadam mati ya jadi gitu teman-teman kalau cerai mati cerai mati mati begitulah hidup tadi ya jadi bisa tuh itu untuk data diri kalau data pekerjaan surat keterangan kerja serib gaji tiga bulan terakhir rekening koran tiga bulan terakhir kalau untuk yang usaha surat keterangan usaha nanti dibuat kekurangan itu buku buatnya gampang banget ya umum berarti Bang ya umum banget semua orang bisa bisa kerja mau usaha bisa-bisa jadi yang dagang-dagang misalkan yang buka warung makan bisa bisa yang penting belum pernah kredit rumah iya berarti apa belum pernah kredit rumah ketentuannya ketentuannya yang patah yang patah yang patah siap yang orang-orang rata-rata tak majuin KPR itu takut ditolak BCK Oh gitu dan berarti ketentuan semuanya nih keseluruhan nih yang pertama atau belum pernah kredit rumah belum pernah kredit harus rumah pertama rumah pertama tapi kalau dia memang memang sudah punya rumah waris dia punya rumah beli case enggak masalah itu masih bisa enggak masalah kan belum pernah kredit rumah Oh boleh nanti ketek ya kalau misalkan lupanya KPR gitu berarti boleh boleh coba yang kedua ini kita disini aja bangun ntar kau semua majuan di kita Pak sedih sedih duduk yuk lebih kita ngerokok situ tuh itu yang berapa tadi yang sama ya gimana gimana ayo 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 ya ya ah di tas di tas di tas laptop gua banyak konsumnya ngilirkan ada drone ada banyak konsumen begitu Anda ya mau menunjukkan menunjukkan yang pertama nih masuknya ya Bang ya iya tetap pertama eh gue tinggalin sibuk banget sih enggak bocor tadi ya Allah gimana deh gimana bantu tadi tentuan pernah kredit rumah pertama belum pernah kredit rumah ya udah pernah pernah kalau sudah pernah kredit rumah misalkan komersil ataupun subsidi mau kredit lagi nggak bisa udah nggak bisa tuh Bang bisa jadi cuma satu kali jatuhnya seumur hidup yang kedua usia-usia orang yang hidup juga pasti ada usianya lu nggak nanya usia berapa gitu kalau tutup usia kan nggak mungkin hajun KPR kan iya siapa nanya kayak yang kedua usia usianya berapa Bang nanya kompak Bang usia udah sekarang kita nanya aja Bang daripada panjangan ya usia sampai berapa dari berapa sampai berapa 21-45 21-45 Bang kenapa sampai 45 Bang ya karena dilihat masa pensiunnya kalau dia ngambil 45 paling nggak di usia 55 kan dia pensiun tuh udah lunas rumahnya gitu efektivitas usia kerjaan masa pekerjaan masa pekerjaan kerjaan ya ngaruh ngaruh tuh bang jadi usia merayang usianya kayak lu nih udah 50 nggak bisa kurangin banget banget 49 yang ketiga apalagi tadi belum pernah KPR usia-usia terus yang ketiga berapa bekerja bekerja punya penghasilan intinya gitu tapi kerjanya karena ini rumah subsidi berarti kerjanya yang masih di yang halal ya halal juga iyalah iyalah bener-bener bener-bener yang serius dulu apa serius dulu yang kerjanya di area Jabodetabek Oh berarti ada batasannya ya nggak ada lah kalau nggak ada batasannya orang pada investasi pada ditempatin masuk akal masuk akal karena rumah di Bandung ya ambil di sini kan jarang kemarin ngapain gua cianjur ngambil di sini nggak bisa berarti KTP daerah nggak bisa bisa kalau KTP Mungkin gua ngomongin kerja-kerja tapi kerja atau usaha mungkin ya jadi kerjanya di area Jabodetabek tuh berarti area kerja batasannya bukan KTP Bang kan nanti kita bahas KTP yang ke yang ke-4 nah kan kerja nih ataupun usaha nih kan ada masa kerja tuh nanya apa berapa gitu Oh ya kalau kontrak nah gitu nanya kalau kontrak satu tahun kalau yang usaha paling ada tempatnya tuh tokonya ada warungnya gitu kalau yang apa tuh yang online kayak lu punya cicilan motor din motor bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom itu usaha usaha juga ya sama usaha juga amannya lima tahun ya lima tahun ya lima tahun lima tahun jadi kalau usahanya udah udah stabil tuh ya udah lima tahun nanti pakai yang tadi lu bilang tuh pakai surat keterangan usaha usaha buatnya gampang banget gampang ya tinggal kekurangan nah yang ke-5 yang ke-5 yang ke-5 yang ke-5 yang ke-5 rakyatannya itu aja salah keadilan sosial keadilan sosial ya iya keadilan bukan data diri-data 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 diri udah bang reddit misalnya bang data diri belum yang jelasin siapa sih situ apa dia tapi belum tadi tadi yang lu bilang KTP daerah nggak masalah tuh KTP daerah bisa ya masalah lu mau KTP lu mana nih misalkan pokoknya masih Indonesia aja itu bisa yang yang penting kerjanya di area jamur tetapnya banyak lagi tuh yang pada dari luar daerah udah lama ngontrak udah lama ngontrak tahun-tahun ya bang ya tahun-tahun itu sayang banget gitu jadi data diri tadi yang udah bilang ah PP NPP putusin di nabah PPJS kata keluarga bukan yang udah keluarga-keluarga tapi kan kalau misalkan sama bapaknya punya keluarga atau warga juga masih nempel ya pasti nempel selama keluarga iya kecuali surat nikah surat nikah baru saya punya bapak mamah yang kelima yang kelima lagi 6 ini nomor terakhir bukan ini terakhir cekking 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 iya apa nih paling penting yang ke-6 pergi haji jika memulai jadi semuanya kena nih pak yang ke-6 berarti bcking dong ini mana marukunis udah jadi lanjut orang bcking ini bcking jadi kalau untuk bcking yang penting lu nggak ada kredit macet tuh kredit macet Bang kalau kredit berjalan kredit berjalan pembayaran bagus apa-apa lancar lancar gue soalnya punya pinjol 55 kalau perjalanan pembayaran bagus nggak masalah gantung dia berapa Bang Oh iya besarnya besarnya jadi jangk kalau gini nih yang pertama yang penting enggak ada kredit macet terus jangkongan dengan bank leasing kartu kredit pinjaman online itu ada nggak tuh kalau sudah menikah berarti berlaku suami-istri suaminya bagus posisinya enggak bagus ya nggak bisa juga jadi dua-dua pastikan harus bagus paket yang kedua riwayat pembayaran nih misalkan pernah punya cicilan cuma pembayaran telat mulu kayak lu tuh jangan jangan dulu jangan dulu jangan dulu kalau memang lihat pengen punya rumah kredit-kreditan jangan dulu deh yang udah ada pembayarannya bagusin deh lunasin kalau bisa lunasin kalau bisa mah jadi boleh punya pinjaman yang penting Mak panjang gede-gede dan lancar nah untuk kira-kira Oh saya punya utang segini masih berjalan nanti tanya ke kita aja konsultasi iya karena gini hotline-nya nih hotline disini disini gak ada disini gak ada nih ya jangan bang kasihin bang iya jadi tanya dulu jadi gini kenapa harus tanya ke kita dulu satu juta bisa dibilang besar bisa dibilang kecil tergantung pendapatan pendapatan betul iya kalau keluarga anggota keluarga juga ngaruh jadi satu juta bisa dibilang kecil kalau dia penghasilannya 8 juta 1 juta bisa dibilang besar kalau penghasilannya 3 juta jadi 2 juta jadi sisanya 2 juta makanya untuk kayak gitu-gitu mah konsultasi aja ke kita boleh ke Komar boleh ke Udin ya kan boleh ke gua juga boleh ya pokoknya nanti kameramen boleh boleh kameramen juga boleh nggak papa nanti dikasih nomor teleponnya ketepun kameramen ya jadi itu com jadi berarti ada enam tuh apa kalau misalkan gua nih belum pernah KPM ya terus masa kerja cukup nggak lagi ada cicilan BC King bagus usia masuk masuk tadi 50 kan usia 6 apa tadi ya data diri data diri lengkap gua Bang nggak bodong Assalamualaikum jangan lupa like and comment share and subscribe channel jangan lupa Nah kalau memang dari semua persyaratan yang tadi gue sampein tuh yang tadi yang gue sampein ya masih inget kan inget ada duit aja berapa banyak mikir pertama yang disiapin duit berapa oke 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 tuang dateng sini oke duit aja bau duit aja mau cash boleh mau transfer boleh bau duit gope nih oke langsung lengkapin persyaratan abis lengkapin persyaratan pilih bloknya langsung pilih blok pilih blok kalau udah lengkap persyaratan pilih bloknya setelah pilih blok proses tuh iya temen-temen kan udah punya rumah-rumah dah pokoknya gitu pokoknya gua juga enggak banyak-banyak mikir udah bagus semua persyaratan yang penting lu jangan bohong kalau memang bohong nih BC King jelek bilang kita bagus ya udahlah laut dah yang sayang 6 itu lancar kan yang mencari tuh lancar langsung langsung misalkan mau survei udah siapin aja duitnya misalkan Bang omar saya mau survei oke survei dateng udah udah nggak usah banyak jelasin asib itu Bang nih saya ngasih duit nggak usah dijelas-jelasin lagi kita udah detail bisa nih ya karena 99,99 persen dari nama tadi memang enggak salah aman punya rumah banyak banget banget sampai 99,99 persen kurang satu takdir Iya berarti kan yang nonton BTN cuma kalau dari nama tadi memang ada kendala biasanya ACC gitu itu khas jadi langsung hubungin kita aja yang langsung hubungin kita hubungin jadi boleh Udin Udin boleh omar juga boleh omar boleh yo yo juga boleh kalau memang dari itu semuanya bagus pokoknya datang aja ke sini mungkin itu aja kali ya ya siap Hai jadi apa jangan lupa jangan lupa jangan lupa bang enam hal tadi pokoknya yaudahlah pokoknya itu udah bermakna banget lah Iya pokoknya mungkin itu aja kali yang bisa kita sampaikan ya ya mudah-mudahan itu aja lah mudah-mudahan teman-teman salam dari kita Deddy Omar Udin kita bertiga Deddy Komar Udin hei jangan lupa di subscribe channel kita untuk dapat info yang baru tentang promonya tentang biayanya tentang semuanya lah tentang komedinya komedinya juga persona kahuripan terus update untuk teman-teman punya rumah itu dia kita bantu punya rumah begini itu aja terima kasih dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh